Berapa ukuran thumbnail video YouTube yang bagus, rumusnya sederhana. Semakin tinggi resolusi gambarnya, tentu semakin bagus. Karena resolusi gambar yang tinggi, berarti kerapatan pikselnya tinggi. Itu yang membuat gambar itu terlihat jernih dan tajam. Sebaliknya kalau kerapatan pikselnya rendah, gambarnya akan terlihat kabur bahkan bisa pecah. Karena itulah YouTube menetapkan minimal resolusi yang direkomendasikan adalah 720p. Tapi untuk kejernihan yang lebih maksimal, saya sendiri selama ini menggunakan 1080p. Lalu bagaimana cara membuat thumbnail dengan ukuran atau resolusi seperti itu? Tinggal diatur ukuran atau aspek rasionya ketika kita akan membuat desain gambarnya. Baik saat memulainya maupun ketika akan menyimpan atau mengekspor hasil jadinya. Meskipun prinsip dasarnya sama, tapi detail teknisnya pada berbagai aplikasi atau software editing tentu sedikit berbeda. Tapi jangan lupa, meskipun format dasar yang kita gunakan sudah tinggi, tapi jika elemen-elemen visual yang kita input ke dalamnya resolusinya masih rendah, maka thumbnail kita akan tetap kelihatan kabur atau pecah-pecah. Jadi yang tinggi, baru sekedar ukuran kerangkanya. Sedang resolusi dari setiap isinya masih rendah. Karena itu solusinya, semua elemen visual yang kita gunakan juga dengan resolusi yang tinggi.